Sekarang saya hidupin Dia hanya bunyi saja Tek 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 gitu ya Nah seperti yang teman-teman dengar Dia tidak berputar Hanya tek 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 saja seperti itu Coba tes ya Nah seperti yang teman-teman lihat sendiri Ini sekarang berputar Dengan kencang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kali ini saya akan berbagi tips Kepada teman-teman yang Di rumahnya atau di laundrynya Mengalami kendala Mesin cucinya Ataupun mesin pengeringnya Tidak berputar ya Artinya dia dengung saja Diam saja Tidak mau berputar ya Oke Nah disini saya punya contoh Mesin pengering ya Ini saya punya mesin pengering 4 teman-teman ya Nah ini juga Yang tiga ini saya beli Second Beli yang rongsok Kemudian saya perbaiki Ya Nah banyak sekali kendala-kendala Yang dialami oleh saya Mengenai mesin pengering Yang second ini Mulai dari Konversinya Sering error ya Saya perbaiki sendiri Kemudian Yang kedua Kendala tidak berputar Seperti yang sekarang ya Ini sudah nyolok tuh Sudah ada colokannya Di sana Sekarang saya hidupin Dia hanya bunyi saja Tek 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 Gitu ya Nah seperti yang teman-teman dengar Dia tidak berputar Hanya tek 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 Saja seperti itu Ya Artinya ini adalah Kendalanya dari Kapasitor teman-teman Nah yang atas ini Sudah saya perbaiki ya Kita coba tes teman-teman Kita nyalain dulu Kita colokin ya Ini udah nyolok ya Seperti ini Nah seperti yang teman-teman lihat Ini berputar ya Ini tombolnya satu Ini saya modifikasi Sehingga dia Saat tinggal pencet begini Ini berputar Ya Ini ada bunyi Tek 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 itu adalah Dari konversi ya Nah dari konversinya Dan ini adalah Tabung mesinnya berputar Ya Oke ini contohnya Sudah saya Ini kan ya Contohnya Ini adalah dari Kapasitor yang Ada di dalam mesin Ya Nah di dalam mesin Setiap dinamo Biasanya memiliki Kapasitor Dari kapasitor itu sendiri Fungsinya untuk Menambah tenaga Agar Mesin itu berputar ya Dengan Kencang Kuat gitu Tanpa Ngeden ya Seperti itu Ini dengan kapasitor Sebetulnya untuk Problem dari Mesin tidak berputar itu Ada Beberapa macam ya Yang salah satunya itu Kapasitor yang lemah Dia tidak berputar ya Kemudian yang kedua itu Panbellnya Jadi kalau panbell putus Dia bunyi ya Dinamo berputar Tapi Tabung tidak berputar Itu penyebabnya Panbellnya putus Teman-teman Nah panbell itu Kayak gini nih Nah Ini panbell Nah kalau yang ini Kapasitor Jadi panel bagus Semua bagus Tapi tidak berputar juga Coba ganti kapasitor Oke teman-teman Seperti inilah Penampakan dari Mesin pengering Yang Elektroluk ya Ini ada Panbell Yang panbell Fungsinya untuk Memutarkan tabung ini Ya Tabung dari Yang di dalamnya Pakaian Nah letak dari Kapasitor itu Berada disini Teman-teman Nah Ini kita buka Lebih dahulu Seperti inilah Gampang ini Bukanya Buka dulu Bautnya ya Nah seperti ini Kapasitor teman-teman ya Dalamnya putih Bentuknya bulat Seperti ini Ini sama 8 mikro parat ya Sebentar Nah 8 mikro parat Sebentar teman-teman Telak balik ini Nah ini 8 mikro parat Untuk penggantiannya Mikro apa Kapasitor ini Kita ganti dengan Kapasitor yang sama Yaitu 8 mikro parat Kenapa demikian Karena untuk Kapasitor ini Biasanya untuk Memberi tenaga ya Kepada Dynamo Agar Berputar Dengan Stabil Nah kalau misalkan Kita ganti dengan Kapasitor yang Lebih besar Misalkan 10 ataupun 14 Nah itu Akan membuat Dynamo menjadi Panas dan Tidak bisa Bertahan lama ya Artinya Dynamonya akan Jebol ataupun Akan rusak Oke sekarang Kita akan ganti Kapasitor ini Dengan kapasitor yang Sama yaitu 8 mikro parat Oke teman-teman Untuk Plus minusnya Ini tidak ada Aturan teman-teman Mau kanan Mau kiri ya Sama saja Yang paling penting Yang adalah Kanan dan kiri Plus minusnya Kelihatan ya Sebentar Seperti ini Dalamannya Nah bagian sini Ini adalah Termostat yang Mengatur suhu ya Teman-teman Jadi kalau misalkan Pengaring sudah Panas banget Dia mati sendiri Apinya Menggunakan Termostat ini Kemudian ini Ada pan bel Nah ini Dalaman dari Tabung Atau mesin Elektroluk ya Seperti ini Oke teman-teman Sekarang akan Kita tes ya Kita rapikan dulu Kemudian akan Kita tes ya Gimana hasilnya Apakah bisa Berputar atau tidak Oke Oke teman-teman Tadi kita sudah Pasang ya Kapasitor Apa namanya Yang di dalam Mesin pengering ini Dan sudah kita Lihat tadi ya Tidak bisa Berputar Karena Dari Kapasitornya Nah penyebabnya Adalah Kapasitornya Kita coba Tes ya Seperti yang Teman-teman Lihat sendiri Ini sekarang Berputar Dengan kencang Ya Ini ada Bunyi Tek-tek-tek-tek Itu ada Dari Konversinya Oke Kita matikan Lagi Sekarang Kita tes Kita coba Lagi ya Nah sekarang Sudah Nyala Sudah Berfungsi Dengan Baik ya Ini penyebabnya Itu dari Mana Terima Penyebabnya Dari Kapasitor Nah Kapasitor Ini berlaku Untuk mesin Cuci juga Teman-teman ya Oke Itu saja Tutorial kali ini Terima kasih Sudah menonton Kita lanjutkan Di video Video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax